Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita karya Arief Usman Sebuah kisah yang berjudul Terusan Ketiga Api di Bukit Menoreh Kemelut Lembah Merapi Merbabu, episode yang ke-139 Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya Berkali-kali lesatan cambuk agung sedayu mengalirkan getaran yang menyakitkan Setiap bersentuhan dengan cambuk api Ki Ageng Lawang Geni Atau berbenturan dengan kobaran apinya Cambuk itu sesekali bahkan mulai mengeluarkan cahaya putih Dalam setiap lesatannya menandakan pengeterapannya sudah benar-benar hampir di puncak Maka dalam sebuah kesempatan yang telah diatur oleh agung sedayu dengan seksama Agung sedayu telah mengisi wujud semuanya yang berdiri paling dekat dengan Ki Ageng Lawang Geni Melalui pengetrapan puncak aji sorot matanya Ki Ageng Lawang Geni dalam sekejap mata mampu merasakan pengetrapan itu Setelah beberapa saat ia mengabaikan wujud yang paling dekat dengannya Karena harus melawani dua wujud agung sedayu yang lain Apalagi, kabut agung sedayu sudah cukup menghambatnya Sehingga ia harus benar-benar mengusatkan perhatiannya dengan hati-hati terhadap salah satu serangan agung sedayu Maka, wujud agung sedayu yang berdiri paling dekat dengannya itu Telah menatapnya dengan mata membesar dan lurus kepadanya Ki Ageng Lawang Geni yang telah mengetahui kemampuan agung sedayu sebelumnya segera bersiap Aji sorot mata agung sedayu disebut-sebut paling tersohor dan sudah memakan cukup banyak nyawa tanpa pernah ada yang mampu menandinginya Agung sedayu sendiri sadar Ia tidak boleh bertumpu pada serangan Aji Sorot mata melalui satu wujudnya saja Ki Ageng Lawang Geni adalah lawan yang sangat jarang ditemui Tentu akan sulit baginya mengalahkan Ki Ageng Lawang Geni hanya melalui satu serangan Sementara Ki Ageng Lawang Geni memiliki banyak muslihat melalui kobaran-kobaran api serta permainan cambuknya Karenanya, meskipun tidak mungkin menyerang dalam satu serangan mematikan secara bersamaan Agung sedayu memilih menyerang dengan urutan yang berbeda tipis dari tiga arah sekaligus Dengannya, Agung sedayu berharap wujud dirinya yang melakukan serangan pertama akan mampu mengulang serangan berikutnya Setelah serangan ketiga terlontar dari wujud yang lain Sehingga, Agung sedayu berharap akan ada empat atau lebih serangan ilmu puncaknya secara berturut-turut Maka, wujud semu kedua Agung sedayu telah meloncat tinggi untuk menyerang dari atas Sementara wadaknya telah menjatuhkan diri untuk berlutut dengan satu kaki dan menyerang dari arah bawah Maka wujud Agung sedayu yang berdiri paling dekat dengan Ki Ageng Lawang Geni Telah melontarkan serangan puncak berupa sinar kebiruan yang meluncur deras dari kedua matanya Bersamaan dengan sebuah kobaran api yang menubruk wujud Agung sedayu tersebut Ki Ageng Lawang Geni yang memang sudah memperkirakan serangan puncak Agung sedayu Akan segera tiba tidak kalah gesit dan licinnya dalam bertindak Ia bergeser setapak ke samping sambil menghentakkan cambuk apinya dengan gerakan sendal pancing Menyambar lesatan sinar yang datang dari kedua bola mata Agung sedayu dari wujud pertamanya Namun serangan kedua dari wujud Agung sedayu yang meloncat tinggi datang dengan lesatan cambuk Yang mengeluarkan seluruh kemampuan Agung sedayu Tanpa menyentuh tubuh Ki Ageng Lawang Geni Hentakan cambuk wujud kedua Agung sedayu telah melontarkan lesatan cahaya kebiru-biruan pula Namun kobaran api Ki Ageng Lawang Geni yang merupakan benteng utamanya tidak tinggal diam Dua diantaranya menabrakkan diri kelesatan cahaya kebiru-biruan yang muncul dari serangan cambuk wujud kedua Agung sedayu Serangan dari wadag Agung sedayu yang berlutut pun datang Namun wadag Agung sedayu yang meluncurkan serangan ketiga tidak mampu lagi melontarkan serangan pamungkas Aji Sorot Mata dalam keadaan puncak Wujud pertamanya yang melontarkan serangan telah terbentur kobaran api Ki Ageng Lawang Geni Seketika, wadag Agung sedayu pun merasakan dampaknya Rongga dadanya bergetar keras hingga mengganggu sekejap pemusatan nalar budinya meski tubuhnya terlindungi oleh ilmu kebalnya pula Namun sedikit banyak, puncak serangan wadag Agung sedayu melalui serangan Aji Sorot matanya telah terpengaruh pula Dari mata Agung sedayu kemudian hanya dapat melesatkan sinar putih ke arah Ki Ageng Lawang Geni Kobaran api terakhir milik Ki Ageng Lawang Geni secepat kilat menabrakkan diri kepada lesatan cahaya putih yang merupakan serangan ketiga Agung sedayu Maka terjadilah ledakan berturut-turut dalam waktu yang sangat singkat Susul menyusul dengan suara dahsyat yang sangat menggentarkan hingga daun-daun pun ikut berguguran Siasat cerdik Agung sedayu ternyata tidak kalah licinnya dengan siasat Ki Ageng Lawang Geni yang memiliki banyak tipu muslihat Serangan wujud pertama Agung sedayu adalah yang paling dahsyat Namun juga yang menerima akibat paling buruk bagi Agung sedayu Lesatan cahaya kebiruan yang datang dari mata Agung sedayu terjadi tepat saat wujud Agung sedayu bertubrukan dengan satu kobaran api Ki Ageng Lawang Geni yang coba meredamnya Namun, kekuatan kobaran api Ki Ageng Lawang Geni kalah oleh dahsyatnya ilmu sorot mata Agung sedayu Akan tetapi, setelah menghancurkan kobaran api, aji sorot mata itu pun kembali terhambat oleh ayunan cambuk Ki Ageng Lawang Geni yang menjadi pertahanan berikutnya Putaran cambuk Ki Ageng Lawang Geni yang bergerak dahsyat menimbulkan angin yang berdesis tajam Cambuk api Ki Ageng Lawang Geni pun bergetar luar biasa saat bertubrukan dengan sinar kebiruan Agung sedayu Tetapi ternyata, putaran cambuk api Ki Ageng Lawang Geni masih dapat ditembus oleh sinar dari aji sorot mata Agung sedayu Meskipun demikian, di tahap ini, aji sorot mata Agung sedayu telah kehilangan separuh lebih kekuatannya saat membentur tubuh Ki Ageng Lawang Geni yang berlapiskan aji lembu sekilan yang sangat matang Serangan wujud kedua Agung sedayu yang berupa lesatan cahaya kebiruan yang keluar dari ayunan cambuknya pun terhambat oleh tubrukan dua kobaran api Ki Ageng Lawang Geni yang memang seolah-olah menjadi benteng bernyawa baginya Lesatan sinar kebiruan itu kehilangan pula sebagian besar kekuatan serangnya saat menembus kobaran api Ki Ageng Lawang Geni yang pecah berantakan Dengan kekuatan yang telah tergerus, serangan wujud kedua Agung sedayu ternyata tidak mengenai sasaran karena Ki Ageng Lawang Geni telah bergeser sebelumnya hingga hanya menghantam tanah di tempat tadi lawannya berdiri dan meledakkannya Kini, tinggal serangan oleh wadak Agung sedayu yang telah terganggu karena wujud semu pertamanya telah tertubruk oleh salah satu kobaran api Ki Ageng Lawang Geni tepat pada saat wujudnya tersebut terisi oleh Aji Jaya Kawijayan Namun, lesatan cahaya putih dari mata Agung sedayu masih dapat merangsek lurus ke arah Ki Ageng Lawang Geni Dalam waktu yang sangat sempit, Ki Ageng Lawang Geni mengangkat tangan kirinya dan menyemburkan angin prahara meski tidak mampu menggapai puncaknya lagi Akan tetapi waktu yang sangat tipis tersebut benar-benar menentukan Serangan sorot mata Agung sedayu yang terakhir benar-benar musnah oleh gempuran angin prahara Meski tetap saja gelombang dan getaran serangnya yang tak kasat mata telah menerpa Ki Ageng Lawang Geni yang sudah goyah Dalam keadaan tergunjang, Agung sedayu masih dapat melontarkan serangan keempatnya melalui wujud semu pertamanya Namun serangan keempatnya ini hanya berlangsung sangat singkat karena Agung sedayu sendiri sudah kesulitan mempertahankan pemusatan nalar budinya Melalui wujud semu pertamanya, Agung sedayu mampu meremas beberapa saat rongga dadah Ki Ageng Lawang Geni melalui Aji Sorot matanya yang mumpuni Isi rongga dada Ki Ageng Lawang Geni seperti direnggut paksa Hingga tanpa sadar ia telah mendesis keras menahan nyerinya jantung yang seakan-akan hendak meledak keluar dari tubuhnya Tetapi sesaat kemudian, serangan keempat Agung sedayu segera memudar Agung sedayu telah tergetar sampai jatuh berlutut sambil meringis menahan sakit dan panas yang mendera rongga dadanya Akibat wujud semunya yang terisi penuh oleh pemusatan Aji Jaya Kawijayan telah ditubruk oleh kobaran api Ki Ageng Lawang Geni Kedua tangannya bahkan sampai bertelekan ke atas tanah Dua wujud semunya menghilang seketika karena pemusatan nalar Budi Agung sedayu menjadi berantakan Kabutnya juga perlahan-lahan menipis dengan sendirinya sehingga orang-orang yang menatap pertarungan itu dari jauh mulai dapat melihat mereka berdua Yang sedang dalam keadaan terguncang hebat setelah ledakan demi ledakan yang sangat menggentarkan terdengar berturut-turut nyaris tanpa jeda Namun keadaan Ki Ageng Lawang Geni menjadi sedikit parah Meskipun ia bisa bertahan dalam empat gempuran berturut-turut Agung sedayu Tetapi serangan pertama dari wujud Agung sedayu masih mampu menggapainya dengan cukup telak Jika saja tidak ada Aji Lembu Sekilan yang melapisi kulitnya dan serangan Agung sedayu tidak berkurang kedahsyatannya akibat hambatan yang dibuatnya Ki Ageng Lawang Geni tentu sudah tergeletak di tanah dengan keadaan yang mungkin akan mengancam nyawanya Ki Ageng Lawang Geni telah terhuyung-huyung ke belakang Meski ia kemudian jatuh berlutut hingga sebelah tangannya harus menapak ke tanah untuk menopang tubuhnya Tetapi seleret darah segar telah menyembur dari mulutnya saat ia terbatuk karena merasakan dadanya yang sangat sesak Kobaran-kobaran apinya pun tidak muncul kembali menandakan pemusatan tenaga cadangan Ki Ageng Lawang Geni telah ikut buyar Api dicambuknya pun musnah tanpa bekas Menyisakan tangkainya saja yang tergenggam di tangannya A persetan, adesis Ki Ageng Lawang Geni merasakan seluruh tubuhnya sakit luar dalam Remasan aji sorot mata Agung Sedayu pada rongga dadanya meski tidak dalam serangan puncak Ternyata telah mengganggu detak jantung Ki Ageng Lawang Geni karena pada saat bersamaan Pemusatan tenaga cadangannya sedang terguncang hebat sehingga serangan tersebut Meski tidak dalam keadaan puncak telah meremas jantungnya dengan telak Tidak disangkanya bahwa ketiga wujud Agung Sedayu dapat melancarkan serangan Hampir bersamaan dengan serangan yang berbeda-beda sekaligus dalam kekuatan yang hampir sama merata Mau tidak mau, Ki Ageng Lawang Geni harus mengakui bahwa Aji Jaya Kawijayan Agung Sedayu seharusnya sudah bisa diakui berada pada tingkat yang luar biasa Hingga mungkin menyentuh tingkatan para resi dan begawan yang dahulu sangat dihormati Dikagumi bahkan terkadang juga ditakuti Pakaian Ki Ageng Lawang Geni yang telah basah akibat terpapar titik-titik air dari kabut Yang diciptakan Agung Sedayu pun dengan cepat menimbulkan pengaruh lain pada Ki Ageng Lawang Geni Tubuhnya mulai kehilangan kehangatan saat seluruh pemusatan nalar budinya telah buyar Dalam waktu sepenginang, kulitnya menjadi dingin dan mulai membuatnya makin gemetar Sebenarnya lah bahwa unsur air merupakan musuh utama bagi Ki Ageng Lawang Geni yang sangat membanggakan unsur apinya Mulut Ki Ageng Lawang Geni masih mengeluarkan sumpah serapahnya Dengan segenap sisa tenaga yang masih dapat dihimpunnya Ia bangkit berdiri dengan gemetar seraya berusaha kembali memusatkan nalar budi secepatnya Untuk mengatasi rasa dingin di tubuhnya yang dengan cepat telah menjalar dan mulai membekukan saraf-sarafnya Aki Ageng, sebaiknya kita akhiri sampai di sini Sebelum nyawa menjadi tumbal sia-sia perkelahian kita Kata Agung Sedayu dengan suara dalam namun ikut bergetar pula Agung Sedayu sendiri sudah berdiri tegak terlebih dahulu Ia pun kembali memusatkan nalar budinya untuk dapat mengetrapkan ilmu kebalnya Ia benar-benar waspada terhadap segala sesuatu yang mungkin terjadi Namun pengetrapan itu pun masih terhambat oleh rasa nyeri yang mendera rongga dadanya Sehingga Agung Sedayu tidak berhasil menggapai pemusatan nalar budi untuk menjapai tingkat tenaga cadangannya yang paling tinggi Sepertinya, tenaga cadangannya telah cukup terkuras Karenanya, Agung Sedayu tidak lagi mengetrapkan ilmu kabutnya yang mumpuni Ia bersiap dengan cambuk di tangan Digenggamnya cambuk kebanggaannya pada kedua ujungnya dengan kedua tangannya sehingga bagian tengahnya menjuntai ke bawah A tidak akan Lawang Geni tidak pernah mundur ataupun kalah A desis kasar Ki Ageng Lawang Geni yang masih berusaha memusatkan kembali tenaga cadangannya Tetapi, sebagaimana Agung Sedayu Ia tidak berhasil pula menghimpun tenaga cadangannya hingga ke puncak lagi Rasa sakit yang menjalari seluruh tubuhnya telah menghalangi pengetrapannya Meski demikian, Ki Ageng Lawang Geni tetap bertekad meneruskan pertarungan A Ki Ageng A Agung Sedayu ingin mencegah lebih lanjut Akan tetapi, Ki Ageng Lawang Geni tidak menggubris lagi dan memang berniat memaksakan dirinya Benar-benar memaksakan hingga pada batas yang tidak seharusnya Dengan teriakan parau, Ki Ageng Lawang Geni mendorong pemusatan tenaga cadangannya melebihi batas Agung Sedayu tidak lagi berpengharapan Dengan meningkatkan tenaga cadangan yang tertinggi yang dapat ditjapainya Ia meloncat mundur untuk kemudian memusatkan seluruh serangannya kepada cambuknya Yang kini akan menjadi puncak dari segala pertaruhannya dalam menghadapi Ki Ageng Lawang Geni Tiba-tiba, dari tubuh Ki Ageng Lawang Geni muncul kobaran api yang sangat besar hingga menelan tubuhnya Kobaran api berwarna merah kekuningan itu segera menerangi halaman rumah Ki Gede menoreh Bagaikan serpihan matahari yang jatuh ke tanah sehingga cahayanya sangat menyilaukan Orang-orang terpaksa mengangkat tangannya untuk menutupi silaunya pandangan mata mereka Kobaran api raksasa itu pun membesar sesaat sebelum terlontar ke arah Agung Sedayu dengan kecepatan luar biasa Agung Sedayu sendiri menjadi sangat terkejut Kobaran api yang lebih besar dari gardu perondaan itu dapat segera menelan tubuhnya Karena bergerak sedemikian cepat bagaikan tatit lurus mengarah pada dirinya Matanya menjadi sangat silau sehingga ketepatannya membidik pun pasti terpengaruh pula Dalam waktu yang sangat sempit tersebut Agung Sedayu memutar cambuknya di depan tubuhnya Sambil menciptakan pusaran cahaya bagaikan kabut yang mumpuni yang tersalur dari putaran cambuknya Cambuknya berputar sangat cepat menimbulkan sinar putih berputaran seraya Agung Sedayu bergeser mundur sekaligus sedikit bergeser ke samping secepatnya Agar kobaran api raksasa itu lebih dulu menghantam pusaran cahaya sesaat yang ditimbulkan oleh putaran cambuknya Dalam waktu kurang dari sekejap mata dan dengan tenang serta tatak Agung Sedayu mengirimkan serangan puncak ilmu cambuknya yang tidak lagi sempurna melalui hentakan sendal pancing ke arah kobaran api raksasa Yang mendatanginya sambil memanjatkan doa kepada Yang Maha Agung berharap perlindungannya karena ia sadar Serangannya puncak Ki Ageng Lawang Geni mungkin tidak bisa dihadapi dengan serangan puncak ilmu cambuknya kali ini Agung Sedayu merasa akan sulit sekali menghindar Kobaran api tunggal sebesar raksasa itu pastilah puncak serangan ilmu dari Ki Ageng Lawang Geni Yang tidak ragu-ragu untuk mempertaruhkan segala galanya bahkan nyawanya sekalipun Akan tetapi ternyata, tepat pada saat serangan sendal pancing cambuk Agung Sedayu akan tersalurkan Kembali Agung Sedayu merasakan dorongan yang cukup aneh Kali ini bukan dari rongga tubuhnya, akan tetapi terasa dari tangannya Ternyata dari jemarinya, ia merasakan getaran yang secara tiba-tiba menguatkan genggamannya pada tangkai cambuknya Sesuatu yang terasa ajaib telah membantunya mendorong bahkan menambahkan kekuatan serangan puncak cambuknya Secara tidak terduga yang tersalur melalui telapak tangannya Maka hentakan sendal pancing dari cambuk Agung Sedayu bukan lagi berupa lesatan sinar tunggal kebiruan Seperti yang ia inginkan sebagaimana puncak serangan cambuk yang ia miliki selama ini Akan tetapi sinar biru itu telah membentuk lukan panjang bagai tubuh naga yang melapisi cambuk Agung Sedayu Mulai dari telapak tangan Agung Sedayu sendiri dan meliuk-liuk mengikuti lengkungan cambuknya Untuk kemudian terlontar bagaikan petir dengan selusin ujung nyalanya mengarah ke kobaran api ki ageng lawang geni yang mendatanginya Bukan saja Agung Sedayu yang terkejut tidak percaya dengan serangannya sendiri yang seperti tidak terukur oleh dirinya Orang-orang pun seolah-olah melihat Agung Sedayu sedang melontarkan petir berwarna kebiruan dari hentakan cambuknya Petir dengan mata yang sangat banyak telah menerkam kobaran raksasa ki ageng lawang geni Sementara kobaran api raksasa ki ageng lawang geni pada saat bersamaan menubruk kabut cahaya putih tipis dari hasil putaran cambuk Agung Sedayu sebelumnya Benturan yang bersamaan tersebut menimbulkan ledakan dahsyat yang teramat sangat memekahkan telinga hingga orang-orang terpaksa menutup telinga Dan mata mereka sekaligus karena terjadi ledakan cahaya yang menyilaukan pula Akibatnya sungguh dahsyat dan diluar nalar Kobaran api raksasa ki ageng lawang geni pecah berantakan bagaikan debu yang dihembus angin puting beliung Pecahan-pecahannya menebar menjauh hampir ke segala arah bagaikan bara api yang dihembus topan Daun-daun yang dilintasi pecahan api yang sangat panas itu pun segera berlubang hingga mengering Bahkan beberapa ranting yang masih segar ikut menyala saat diterpa oleh api yang pecah berantakan tersebut Semua mata menatap hampir tidak percaya bahwa kobaran api sebesar raksasa itu dapat dimusnahkan hanya dengan satu kali hentakan yang tampak seolah-olah bagaikan petir yang meluncur dari ujung cambuk agung sedayu Bahkan beberapa sergapan ujung nyala bagaikan petir berwarna kebiruan dari cambuk agung sedayu menembus kobaran api raksasa tersebut dan seketika menyengat tubuh ki ageng lawang geni Ki ageng lawang geni pun berteriak kesakitan dengan suara parau yang begitu menyayat Tubuhnya terlontar ke belakang dan jatuh berdebam dengan suara mengerikan Bahkan kemudian, tubuhnya tampak berasap bagaikan daging di atas panggangan Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dahsyat itu terpaksa mengusap matanya Bahkan ada yang memicing hingga beberapa waktu hanya sekedar agar bisa melihat samar-samar akibat silau oleh nyala cahaya yang dihasilkan oleh benturan yang mahadasyat dari dua ajijaya kawijayan yang beradu masih menyisakan samar di penglihatan mereka Banyak pula di antara mereka yang memalingkan wajah karena tidak mampu menahan silau yang menerpa penglihatan mereka Agung sedayu tampak berdiri gemetar dengan cambuk di tangan kanannya terjuntai ke tanah Lututnya serasa beradu, karena seluruh kekuatannya terlontar begitu saja dari dalam tubuhnya tanpa dapat ia kendalikan Sungguh tidak terpikirkan olehnya ia dapat melakukan hentakan cambuk sedemikian dahsyatnya Perasaan yang sama juga pernah ia rasakan pada saat melawan Kiai Damar Sasangka dari perguruan Sabta Dahana Kala itu, Agung sedayu yang terdesak tidak menyangka sama sekali jika ilmu kedikjayaan yang bertumpuk di dalam dirinya mampu bangkit sendiri Bersatu dan bergabung untuk membentengi dirinya meski kemudian mengakibatkan dirinya jatuh dalam keadaan yang cukup gawat Namun kini, Agung sedayu merasa ada sedikit yang berbeda Rasa hangat yang tadi membantunya masih terasa di sekitar tangan kanannya yang gemetar hebat Bahkan getaran itu tampak sangat nyata di pangkal cambuk yang sedang digenggamnya Kehangatan tersebut kemudian membantunya meredam rasa nyeri dan sesak yang tersisa di rongga dadanya Tanpa sengaja ia menatap tangan kanannya yang terasa lebih hangat namun dipenuhi gemetar Sekejap kemudian, Agung sedayu pun sadar apa yang telah memberinya dorongan lebih pada saat akan menyerang Kia Genglawang Geni Meski ia sendiri tidak mampu menggapai puncak serangannya lagi Terima kasih atas karunianya Sinuhun Prabu Habisik Agung sedayu dengan wajah terpekur menyadari apa yang telah membantunya melepaskan sebuah serangan yang tidak pernah mampu ia lakukan sebelumnya Cincin pemberian Sinuhun Prabu yang konon katanya diambil sendiri dengan tangannya dari sebongkah batu yang masih menyala dan baru saja dilontarkan oleh kawah merapi Tempak bersinar kebiruan sesaat sebelum kemudian kembali ke warna kehijau-hijuan seperti warna aslinya Cincin di jari manisnya itu ternyata sungguh mumpuni dan menunjukkan berkahnya pada saat-saat yang gawat sebagaimana cincin yang memiliki tuah kesaktian Agung sedayu tidak lupa mengucapkan rasa syukur yang tidak terkira kepada Yang Maha Agung Sang Maha Pencipta Karena atas kurnianya pula lewat cincin Kiai Watu Weling, Agung sedayu bisa melontarkan serangan mahadahsyat yang tidak pernah ia lakukan Kemudian, perhatian semua orang teralih kepada Ki Ageng Lawang Geni yang tampak diselimuti asap dari sekujur tubuhnya yang matang Kulitnya sama sekali tidak terluka Namun, orang-orang linuih yang memiliki ketajaman mata batin dapat meraba bahwa kedahsyatan ilmu cambuk Agung sedayu telah mampu membakar tubuh Ki Ageng Lawang Geni dari dalam Menembus dan merontokkan aji lembu sekilan yang tersohor Dengan langkah yang perlahan dan tertatih, Agung sedayu mendekat beberapa langkah ketubuh yang terbujur di tanah dengan keadaan telentang untuk kemudian berjongkok di dekatnya Sungguh luar biasa, masih tampak dada Ki Ageng Lawang Geni bergerak naik turun, menandakan masih ada napas yang mengisinya meski dalam gerakan yang sangat samar Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, sampai disini dulu ceritanya Bagaimana kelanjutan kisahnya, nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh linear